Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Bunga Naftar Oficial, apa kabar friend, insyaallah sehat selalu. Bagi teman-teman yang beragama Islam, jangan lupa ya, sholat di maktu, sholat berjamah di masjid lebih utama daripada sholat sendirian di rumah. Apa kabar teman-teman saya di Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei, dan di seluruh tempat. Insyaallah yang menonton video ini saya doakan insyaallah sehat selalu, dan masih dalam suasana berduka akibat meletusnya Gunung Semeru di Indonesia. Maka video saya kali ini, saya yang mereaksikan sebuah video dari channel Cak Basman Oficial. Jangan lupa ya, di subscribe channel Cak Basman Oficial karena video-videonya bagus. Dan kali ini judul videonya adalah manusia terakhir yang terevakuasi, bahkan temi. Jadi bagaimana proses evakuasinya, langsung aja ya, masih lama-lama, kita saksikan videonya. Sebelum nonton, kita iklan dulu. Ini kondisi di dekat aliran lahar dingin Semeru. Oke, jadi ini habis semua kondisinya seperti ini. Ini tebal banget. Habis semua, friend. Oh, tebal tuh abunya ya. Tuh. Masyaallah. Astagfirullah. Ini kayaknya dekat dengan gunung ini ya. Itu Semeru-nya kelihatan ya. Oh, itu gunungnya. Pas di depan. Iya, dekat sekali memang, friend. Ini rumah yang terkubur. Ini kebetulan pas dua hari ini sempat hujan. Jadi... Oh, ini hari kedua dari meletuknya. Abunya juga sudah pada turun. Tuh, kondisi rumahnya. Iya, iya. Oh, ini rusak rumahnya, friend. Astagfirullah. Sudah, habis semua. Habis. Sudah nggak ada orang lagi ya. Mungkin sudah pada mengusir turun ya. Habis semua. Itu kelihatannya masih cepetan. Habis itu kita balik. Ini kelihatannya... Masih keluar asep itu. Ini kelihatannya dia relawan ya. Untuk menyisir... Tuh. Semua ya. Kemudiman di kaki gunung ya. Kita juga nggak bisa lama-lama di sini. Karena lokasi ini cukup berbahaya. Ini dekat sekali dengan gunung ya. Astagfirullah. Tuh, seperti itu. Tuh. Itu nge-besok sumber sari. Ini nge-besok sumber sari. Yang biasanya kita Allah. Wakbar. Astagfirullah. Astagfirullah. Nangis setiapnya. Astagfirullah. Nangis. Memang sedih ya. Menyedihkan ya. Habis semua. Astagfirullah. Astagfirullah. Ini hari kedua ya nih. Hari kedua. Hari kejadian. Hari Sabtu, ini hari Minggu mungkin ya. Astagfirullah. Atau Senin. Astagfirullah. Astagfirullah. Habis sudah semuanya turun. Masih ada sisa-sisa asapnya ya. Insya Allah. Kita masih balik mas. Oh dia mau balik ini dia beneran. Mau balik. Dia nyisir mungkin ya. Dia relawan. Menyelamatkan penyelamat. Relawan ya. Dia menyisir pemukiman di kaki gunung. Kita tadi juga nangis dia ya. Dia memang sedih menyedihkan. Ya bisa kita lihat tuh. Rumah-rumahnya rusak semuanya. Buat-rumahnya rusak semuanya ya. Astagfirullah. Nah. Lahallah wa lakwatailah billah. Ini bekas apa ya? Seperti bekas garasi mungkin ya. Seperti pondok ya. susu-susu ya tadi ya Oh itu harus rusak rumah ya Astaghfirullah ada orangnya lagi Ben sudah mengungsi semua mungkin Bang balik Bang motor mereka semua Astaghfirullah memang ini bencana bencana alam ya di Indonesia ya memang kita harus ya menyandarkan hanya kepada Allah ya habis semua tepon-ponnya mati juga semuanya erupsi dimulai dari hari Sabtu ya Sabtu Sabtu sore ini hari kedua atau ketiga ini sepertinya hujan ya sepertinya hujannya ada orang ada orang bernopo mbak kok tembrik mbak ya Allah orang-orang 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 maaf nggak nggak mau langsung ya langsung ya dikasih duit baru mau neneknya dikasih duit setelah dikasih duit baru mau turun sehat-sehat sih Mbak banyak nggak mau ngungsi di rumahnya wah rumahnya rusak semua brand Aduh Masya Allah Oh debunya tebal sekali tidak pun Oh ya Mbak ngebok debunya Alhamdulillah banget temi akhirnya ikut fungsi awalnya beliau nggak mau pasien bahannya sendirian di rumah itu ini kayaknya orang terakhir ini yang di yang mengungsi ya mengevakuasi ini orang terakhir yang di evakuasi jadi sepi semua tidak ada orang mobilnya suruh bahwa sini Pak sepertinya hujan sudah tidak ada penduduk lagi di hujan kondisi hujan ada lagi penduduk tinggal terakhir yang bahkan temi tadi lalu terakhir yang di evakuasi orang terakhir di evakuasi motor dia tidak mau di tegak lucu banget tidak mau di pegang mau jadi teme mau jadi teme itu jangan di pegang tidak mau di pegang unik memang Alhamdulillah sudah di evakuasi kita jalan seti kita selalu doakan ya insyaallah kita sempurna dunia Allah semua pohon-pohonnya mati semua debunya tebal kemudian semua rumah terlata rumahnya hancur ya kemudian ada korban jiwa juga ada korban sederah berat nah sudah tidak ada itu lihat itu hancur itu berubuh ya insyaallah diberikan keselamatan semuanya yang disana mobilnya ini ini gambarnya agak goyang tapi memang karena ini live memang biasa memang biasa memang biasa memang biasa kita benar-benar masuk ke dalam ya untuk kaki pinung semerung untuk menjalannya untuk sempitnya ya itu tadi bahkan temi orang terakhir yang dievakuasi pada saat terjadinya erupsi Gunung Semeru ya Insyaallah video ini bertujuan untuk sebagai sarana untuk mendoakan jadi untuk mendoakan seluruh korban Gunung Semeru dan Insyaallah kita semua dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Oke itu aja video saya kali ini terima kasih telah menonton jangan lupa like comment dan subscribe channel kongan episode official salam sehat selalu dan assalamualaikum